Intro Rekaman CCTV ini merekam dari titik-titik aksi pembegalan sadis di jalan K.H.G. Mansur, Duri Selatan, Tambura, Jakarta Barat Dalam CCTV, seorang pengendara motor yang sedang parkir di belu jalan langsung ditodong pelakon begal menggunakan turit Unit Raskin Proses Tambura yang mendapat laporan langsung melakukan pengejaran terhadap para pelaku Satu dari empat pelaku begal berhasil ditangkap di jalan Roa Malaka, Tambura Pelaku terpaksa ditembak di bagian kaki lantaran melawan saat hendak ditangkap Dalam rekonstruksi, peristiwa pembegalan terjadi saat kelompok begal sadis mengikuti korban yang mendarai motor metik Korban yang merupakan petugas pemadam kebakaran suku dinas Jakarta Pusat ini tiba-tiba dihadang dua motor pelaku begal Setelah sholat subuh di masjid, akibatnya korban mengalami luka bacok di bagian pinggan Terhadap korban rekan kita dari Sudin Kebakaran Jakarta Pusat Pelaku dari tiga orang yang melakukan pembegalan, satu telah berhasil ditangkap Berinisial TA berumur 21 tahun, masih remaja Asal muara baru, baru berhasil ditangkap Sedangkan sisanya dari kelompok ini empat orang masih dalam pengejaran pihak Kosek Tambura Polisi masih melakukan pengejaran terhadap tiga pelaku lain yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Sedangkan pelaku TA dikarenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman 12 tahun penjarah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!